JAK 650 Karateka turut berpartisipasi dalam kejuaraan karate 4K Jakarta Barat Cup 2023 yang berlangsung di Gor Tanjung Duren. Kejuaraan karate yang baru digelar untuk pertama kalinya ini diikuti oleh 15 perguruan di wilayah Jakarta Barat. Kejuaraan karate bertajuk 4K Jakbar Cup 2023 diselenggarakan di Gor Tanjung Duren, Grogol Petamburan. Event yang baru pertama kalinya digelar ini diikuti oleh sekitar 650 karateka yang berasal dari 15 perguruan karate dari 25 perguruan karate yang ada di wilayah Kota Administratif Jakarta Barat. Kejuaraan karate 4K Jakbar Cup 2023 ini memperebutkan Piala Wali Kota Kota Administratif Jakarta Barat yang diikuti oleh karateka tingkat junior dan senior. Perehelatan ini diselenggarakan untuk menjaring karateka muda berbakar khususnya yang berada di wilayah Jakarta Barat. Tingginya antusias peserta yang hadir dalam kejuaraan ini mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah Kota Jakarta Barat dan diharapkan bisa terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah ternyata ya tidak disangka ya pada saat ini kita juga punya antusiasnya sampai pesertanya pun dari 15 perguruan yang ada di Jakarta Barat. Yang aktif maksudnya ya yang aktif 15 perguruan dari 25 perguruan yang ada tapi yang aktif 15 ini menghadirkan peserta sampai 650 kurang lebih ya peserta Jakarta Barat. Berarti antusiasnya luar biasa ini akan kita nanti kita apa namanya tindak lanjutnya kalau bisa bukan hanya tingkat kota tapi terus sampai tingkat yang berjenjang. Sementara itu ketua pelaksana kejuaraan karate Forky Jakbar Cup 2023 Agus Haryadi mengungkapkan secara rutin Forky Jakarta Barat selalu menggelar kejuaraan karate bagi para atlet muda. Hal ini dilakukan untuk menjaring bibit karateka muda potensial yang nantinya akan disiapkan untuk menuju jenjang yang lebih tinggi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Program ini memang merupakan program dari Forky Jakarta Barat secara rutin memang kita mengadakan kejuaraan setiap tahunnya. Nah itu untuk menjaring anilatit yang berprestasi berpotensial nah itu nanti kita akan tampung kemudian akan kita bina jangka pendek maupun jangka panjang. Baik ke provinsi maupun ke nasional. Diharapkan kejuaraan ini bisa terus digelar secara rutin setiap tahunnya. Demi menambah pengalaman bertanding bagi para karateka muda agar dapat lebih meningkatkan prestasi ke depannya.